Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saat ini saya sedang berada di Jalan Dewis Artika Depok, tepatnya di JPL 25. Saat ini jam menunjukkan pukul 22 lebih sedikit. Nah, saya akan memantau keadaan di JPL sini, karena rencananya JPL ini akan ditutup secara permanen malam ini, pukul 22 lebih 30 menit. Jadi masih ada waktu sekitar 30 menit lagi sebelum JPL ini benar-benar ditutup secara permanen. Alasan penutupannya yaitu karena nanti akan dibangun underpass atau jalan bawah tanah di bawah lintasan kereta api. Jadi kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak akan lagi bersinggungan dengan lintasan kereta api. Pembangunannya sendiri, rencananya akan memakan waktu sekitar 6 bulanan ya. Jadi mulai malam ini dan nanti rencananya selesai pada tanggal 20 Desember 2022. Itu adalah estimasi. Bisa maju, bisa mundur. Kita doakan semoga semuanya lancar. Jadi sambil menunggu apakah benar-benar akan ditutup pada pukul 22.30, kita akan lihat saja. Saya akan hunting sebentar di sini. Nanti saya akan update lagi ya. Sampai jumpa di sini. 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 Sampai jumpa di sini.